Intro Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama Hidup seorang Kristen Buka bersama dengan saya 1 Petrus 4 ayat 7-11 Anda bisa buka dulu 1 Petrus 4 ayat 7-11 Kita akan belajar bersama hidup seorang Kristen Kenapa? Karena kita tahu bahwa Semakin menuju ke akhir zaman Hidup kita itu tidak akan makin mudah Contohlah hari ini Kita semua itu punya tantangan, permasalahan Bahkan punya tekanan masing-masing Yang membuat kehidupan kita Kadang kita itu kalau salah Di dalam kita merespon tekanan, tantangan, permasalahan Kita pun bisa salah jalan Bapak-Ibu semuanya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama 1 Petrus 4 ayat 7-11 Saya akan bacakan Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Katakan bersama dengan saya Supaya kamu dapat berdoa 1, 3 Supaya kamu dapat berdoa Tetapi yang terutama Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain Sebab kasih menutup banyak sekali dosa Berilah tumpangan seorang akan yang lain Dengan tidak bersunggut-sunggut Layanilah seorang akan yang lain Sesuai dengan karunia Yang telah diperoleh tiap-tiap orang Sebagai pengurus yang baik Dari kasih karunia Allah Jika ada orang yang berbicara Baiklah ia berbicara Sebagai orang yang menyampaikan firman Allah Jika ada orang yang melayani Baiklah ia melakukannya Dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah Supaya Allah dimuliakan Dalam segala sesuatu Karena Yesus Kristus Ialah yang empunya kemuliaan Dan kuasa Sampai selama-lamanya Amin Katakan amin Taukah Bapak-Ibu dosa sekalian Dalam kehidupan kita yang tidak makin mudah Tantangan makin Mungkin gak seperti yang kita bayangkan Tantangan kok datang terus Permasalahan kok datang terus Satu yang kita perlu tahu bahwa Kalau Tuhan izinkan Itu selalu akan membawa kebaikan bagi kita Dan mari kita belajar Ketika kita menemui tantangan Dan permasalahan dalam hidup kita Sebagai seorang percaya Seorang Kristen Kita itu harus bersikap seperti apa Ada area-area yang bahkan kita itu Gak boleh area ini itu luntur Contoh Anda dikatakan orang percaya Berarti Anda itu harus memegang teguh Kebenaran-kebenaran Apa yang Anda percaya Yaitu yang ada di Al-Kitab Itu hal yang sudah harus Anda itu Jadikan dasar Nah maka dari itu mari kita belajar Ayat 7 dikatakan segala sesuatu Kesudahan segala sesuatu Sudah dekat Ya akhir zaman sudah dekat Karena itu kuasailah dirimu Dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Mari kita belajar yang pertama Dalam hidup orang percaya Di hari zaman ini Mari kita menjadi orang percaya Yang bisa berdoa Katakan bisa berdoa Katakan kanan kiri Anda bisa berdoa Ini perkara simpel Tetapi tahukah Bapak Ibu saudara sekalian Banyak diantara kita Bahkan tadi saya ngobrol-ngobrol Dengan perkara-perkara dari Surabaya Barat Perkara berdoa itu Kadang bisa dilupakan Tahukah Bapak Ibu saudara sekalian Berdoa itu sesuatu yang harusnya Kita bisa jaga Katakan amin Kalau kita gak bisa Membangun hubungan Dengan Tuhan Dengan berdoa Sayang sekali Karena ketika kita berdoa Kita itu berbicara kepada Pribadi Tuhan Yang kita kasihi Ada banyak orang Di tengah tantangan Di tengah tekanan Bahkan bisa loh Gak berdoa Orang dalam kondisi yang Sepertinya semua lempeng-lempeng saja Gak bisa berdoa Apalagi di tengah tantangan Di tengah masalah Apa jaminannya Anda akan berdoa Nah mari kita lihat disini Berdoa Itu Di dalam permasalah yang terjadi Itu harusnya kita bisa Dengan gigi Lihat disini Bapak Ibu Kenapa orang tidak bisa berdoa Di saat tantangan Dan permasalahan datang Ada banyak orang perlu tahu Kenapa sih Kok kita itu Di tengah tantangan Di tengah permasalahan Kok kita itu gak bisa berdoa Tadi dikatakan Karena itu Kuasilah dirimu Dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Yang pertama Kenapa kita gak bisa Berdoa Di tengah tantangan itu Karena yang pertama Kita Mungkin tidak bisa tenang Kita gak bisa tenang Bapak Ibu Tantangan itu Kadang kita gak bisa tenang Lah apa sih Yang membuat kita itu Tidak bisa tenang Karena mereka tidak bisa Menguasai diri Katakan menguasai diri Nah penguasaan diri disini Kalau dari bahasa aslinya Itu menggunakan kata Sofroneo Yang itu bicara Bukan cuma penguasaan diri Tapi be clear minded Artinya pikirannya harus jernih Nah Di tengah tantangan Kadang pikiran kita itu Susah jernih Betul gak Kalut rasanya Masalahnya kok datang Begini kepikiran Lihat dari pikiran yang Begitu rupa Kita itu jadi Orang yang kalut Akhirnya gak bisa berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian Kita perlu menyadari Kita itu harus bisa Menguasai Pikiran kita Jangan sampai pikiran kita Membuat kita itu Malah makin lemah Tidak bisa berdoa Taukah Bapak Ibu Saudara kalian Dikatakan Jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Tapi sebelum jadilah tenang Ada kata kuasai diri Ada hal yang harus kita kuasai Salah satunya adalah pikiran Dikatakan di Filipi 4 ayat 8 Jadi akhirnya Saudara-saudara Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah Semua itu Kadang Kita itu Ketika masalah datang Tadi di ibadah pertama Saya jelaskan Asumsi itu Jangan dikedepankan Orang kedepankan Asumsi Suatu dugaan Hanya sebuah dugaan saja Sesuatu yang mungkin masih Belum tahu kebenarannya Kadang itu dipikirkan sekali Dipikirkan sekali Sampai gak bisa berdoa Sama halnya dengan Ketika kita itu Menghadapi tantangan Taukah Tuhan mau menolong kita itu Bisa Tuhan itu sanggup Tapi kadang Kita sebagai orang percaya Kita itu perlu sadar Di satu area ini Kita perlu untuk berdoa Mau tantangan yang terjadi apa Tapi Ketika pikiran kita itu kalut Kita gak bisa berdoa Maka dari itu Belajar untuk kuasai pikiran kita Pikiran itu harus dijaga Jangan sampai kita berpikir Hal-hal yang Contoh Anda Gak bisa fokus berdoa Bahkan ketika Anda itu melihat bahwa Wah Usaha aku ini loh Kok masih sepi Ya betul Sepi Tapi kalau pikiran kita kalut Ini bagaimana Itu bagaimana Anda perlu belajar untuk tenang Perlu belajar untuk pikiran itu dijaga Percaya bahwa Tuhan itu pegang kendali Yang mengerti katakan yes Ya Kalau kita gak pegang kendali Saya itu selalu belajar begini Saya pernah pergi dengan orang tua saya Waktu saya kecil Kita pergi ke satu kota Kita dari Temanggung ke Magelang Itu jarak hanya sekitar 15 menit Taukah Bapak-Ibu sudah sekalian Ibu saya itu berpikir bahwa Mama saya itu berpikir bahwa Kompornya udah dimatiin kan atau belum Pernah gak Bapak-Ibu Pergi lalu lupa Kira-kira sudah dimatikan atau belum Taukah Saya itu lihat Saya berkata Sudah mah Sudah Mama saya itu Masih aja kepikiran Sampai harus Kalau mungkin belum melihat Belum tenang gitu loh Padahal anaknya itu Sudah kok mah sudah mati Taukah Sepanjang di Magelang Saya lihat Ibu saya itu gak saya suka cita Mama saya itu gak saya suka cita Dia kepikiran Terus sampai diajak makan Kayak kepikiran Sudah belum ya Sudah mah Sudah Andai waktu itu ada CCTV di rumah ya Jadi oh ini ada Mati kok Tapi masanya gak ada Kepikiran terus Taukah Kepikiran-pikiran kita Yang kita gak bisa jaga Kadang membuat kita itu malah Terkurung Bahkan kita itu kehilangan suka cita Kita kehilangan suka cita Kehilangan damai sejahtera Kalau kemarin Pastor Philip katakan Damai sejahtera diambil itu Rasanya gak nyaman Cuma anda bayangkan Hanya karena pikiran Yang salah Kadang itu bisa membuat kita tuh Kehilangan damai sejahtera loh Anda berpikir bahwa Mungkin Orang di sekitar anda Itu lagi ngomongin anda Pikirannya demikian Bisa loh membuat anda itu Memunculkan sebuah respon Dimana anda itu Contoh ya Anda berpikir bahwa Orang ini ngomongin aku nih Orang ini ngomongin saya nih Anda muncul respon Dimana ketika anda ketemu orang itu Anda rasanya mau menghindar Anda rasanya gak mau dekat-dekat Anda rasanya mau menjauh dari orang itu Taukah pikiran-pikiran kita Itu harus jaga Maka dari itu menjaga itu Kita perlu untuk pikiran kita itu Disirami dengan firman Kita harus tundukkan pikiran kita Kepada firman Apa kata Tuhan Kalau Tuhan percaya bahwa Tuhan itu mau tolong kita bisa Dengan semudah itu Percayalah bahwa Tuhan pasti akan tolong Tapi kalau pikiran kita itu Terus memikirkan Segala sesuatu contoh Seperti mama saya Dia memikirkan sudah mati Sudah mati belum ya Kehilangan suka cita Gak bisa menikmati waktu sama keluarga Bahkan ya Bapak Ibu Makan aja ya Saya lihat mama saya itu Makan gak tenang Sampai rumah Beneran sudah mati Itu baru Wah tau gitu Tadi ini ya Mau kesini ya Kesini Saya ngomong lagi mana Mama mau kesitu Mama aja dari sepanjang Berangkat sampai pulang Mama itu tidak ada Suka cita sama sekali Mama cuma mikir kompor aja Tapi ya saya belajar untuk mengerti Tapi lihat ya Hanya karena pikiran Yang gak bisa dijaga Ternyata itu bisa merusak hidup Ya Sama halnya dengan kita Apa pikiran-pikiran yang hari ini Sedang ada dalam hidup anda Mungkin anda memikirkan Contoh Memikirkan Gimana anda mencukupi kehidupan Anda memikirkan gimana ya Untuk misal Memiliki anak Percayalah bahwa Segala sesuatu itu Tuhan punya waktunya Punya timingnya Bagian kita Belajar untuk menjalani Pikiran-pikiran harus Tetap kita bisa kuasai Jangan sampai pikiran kita itu Gak bisa kita kuasai Yang mengerti katakan yes Ya Coba katakan kanan kiri anda Pikiranmu jangan kalut Ya Jangan kalut Yang kedua dikatakan Tetapi yang terutama Kasihlah sungguh-sungguh Seorang akan yang lain Sebab kasih Menutup banyak sekali dosa Hidup orang Kristen Yang kedua Kita harus belajar Kalau yang pertama Kita harus bisa menguasai diri Termasuk menguasai pikiran Supaya kita bisa berdoa Karena kita berdoa Ya memang itu adalah Nafas hidup orang percaya Yang kedua Hidup orang Kristen Kasih itu harus sungguh-sungguh Katakan sungguh-sungguh Mari kita belajar Di bulan ini Untuk dewasa Untuk matang Kalau kita mengasihi Jangan mengasihi Hanya karena apa Yang kita lihat Lalu-lalu Berarti kalau orang itu Seperti ini hidupnya dulu Aku gak bisa Aku suruh mengampuni Aku gak bisa Dia loh punya salah sama saya Dia loh Itu kan orang yang Mungkin Ini loh Pak Denny Ini orang bermasalah sekali Ini bolak-balik Dia pinjam uang Pinjam sana sini Terus dia mau gabung cekil loh Pak Denny Gak bisa Pak Denny Percayalah Selama kita masih punya kasih Yang pilah-pilah seperti itu Kita itu mungkin masih perlu belajar Cara Yesus mengasihi kita Yesus itu mengasihi kita Bahkan kita itu Orang-orang yang sudah tahu Kita itu punya salah Tapi dipulihkan Dan dilayakkan oleh Tuhan Dia tebus kita Orang-orang yang mungkin Penuh kesalahan Taukah Bapak Ibu Saudara sekalian Kasih itu harus sungguh-sungguh Dalam CG Kita gak bisa pilah-pilah Yang mengerti katakan Yes Dalam kehidupan kita Kesesama Kita gak bisa pilah-pilah Namanya dipilah-pilah itu gak nyaman Betul gak Saya Seorang kakak Saya punya adik Dulu Saudara saya Om saya itu selalu begini Ini loh contoh Contoh nih Bayangkan ya Saya itu menempatkan diri Kalau saya itu di posisi Adik saya Ini loh contoh Kokomu Kokomu begini 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 Ini loh contoh Kamu harusnya begini Itu aja Saya ngerasa gak nyaman Saya ngerasa dibandingkan Itu gak enak Kasih itu sungguh-sungguh Kita itu harus belajar melihat Bukan dari apa yang orang itu Pernah lakukan Tapi dari sekarang Dan ke depan Tuhan itu sanggup Mengubahkan orang itu Yang mengerti katakan Yes Jadi besok ke depan Di gereja kita Kita itu gak boleh anti Dengan siapapun yang datang Ketempat ini Kita percaya Semua orang bisa diubahkan Yang mengerti katakan Amen Saya belajar Bahkan ketika Kemarin kita ngobrol-ngobrol Ada salah satu pemimpin family Dia berkata Itu loh yang dulu pernah Pernah Breng Breng itu pernah masalah sama Leader family ini Ternyata ke gereja kita Taukah Saya ngomong Ya sana Temui Waktu ketemu Lucu Dua-dua bisa Senyum Dua-dua Yang saya pikir Wah ini Jotos-jotosan lagi gak Disini Atau mau dilanjutkan Atau apa Ternyata gak Mereka salaman Mereka bisa akrab Terus akhirnya Pemimpin kita Luar biasa sih Pemimpin kita bisa Sorry ya yang dulu Kalau aku pernah Lakukan kesalahan Orangnya itu ya Langsung Orangnya itu Ngomong Thank you loh Aku seneng di gereja ini Rasanya itu Orang-orangnya itu Gak pake topeng Kalau di depan Begini Tapi menilai Jangan Kita itu Kalau mengasihi dengan Sungguh-sungguh Taruh yang dulu Lihat yang sekarang Dan ke depan Yang mengerti katakan Yes Termasuk dalam keluarga Bapak ya sudah sekalian Suami istri mungkin Gak sempurna Dalam pernikahan Pasti ada cek cok Dan lain sebagainya Tapi tau kah Kalau anda Mengasihi sungguh-sungguh Anda itu akan belajar Melihat Kesalahan yang lalu Ya sudah Ayo taruh Sekarang kita bangun Ini Dan kita libatkan Tuhan untuk ke depan Lihat ya Yang begini Tuhan bisa pulihkan Tetapi kalau kita Cuma melihatnya ya Bapak Ibu Mengasihi itu Bolak-balik Lihat ya Suami istri Bolak-balik diungkit adalah Kesalahan Contoh Istri Ungkit kesalahan Suami dulu Suami Ungkit kesalahan Istri dulu Yang demikian Tidak akan Pernah selesai Anda Anda gak bisa berkata Aku punya hati Untuk keluarga Ku dipulihkan Hubunganku Dengan pasanganku Dipulihkan Tetapi anda Terus melihat masa lalu Itu tidak akan terjadi Mari yang pertama Kita belajar Sebagai orang percaya Kita belajar Selain tadi Berdoa Yang kedua Di akhir zaman ini Miliki kasih yang Sungguh-sungguh Yang mengerti Katanya yes Coba katakan kepada Kanan kiri anda Kalau itu pasangan anda Aku mau belajar Mengasih dari sekarang Dan ke depan Jangan yang lalu-lalu Yang lalu Diungkit-ungkit Terus Papa kan pernah Nampar mama Yang papanya Mama kan pernah Pakai uangnya papa Gak selesai-selesai Bapak ibu Itu kalau Begitu terus Lihat ya Anak anda kan lihat Setiap hari Kayak drama Korea Terus Piring kelempar sana Kelimpar kelempar sini Ayo berubah Ayo berubah Bahkan Mengasih sungguh-sungguh Itu bahkan Kalau di dunia kerja Ketika bahkan Anda itu diperlakukan Tidak adil Anda yang profesional muda Sekalipun anda Diperlakukan tidak adil Belajar untuk Mengasihi dengan Sungguh-sungguh Tempatkan kasih itu Di tempat yang seharusnya Yang mengerti Katanya yes Jangan hanya Karena anda diperlakukan Tidak adil Kalau anda membuat Suatu penghakiman Orang ini pasti begini Orang ini pasti begitu Sudahlah Kalau kita mau mengasihi Kita taruh yang sudah Anggap itu Kita memberi ruang Untuk sebuah kesalahan Yang dulu ya sudah Tapi hari ini Kita buka ruang yang baru Dimana kita percaya Orang seperti ini pun Bisa berubah Yang mengerti katakan Yes Saya sama Saya Pak Ari ini kan tahu Dulu gimana saya Saya ini Orang yang cepat meledak Sangat cepat meledak Emosional gak bisa Dikontrol dulu itu Bapak Ibu Sebelum saya kenal tua Dengan sungguh-sungguh Saya itu orang Gak bisa kontrol emosi Sehingga saya itu Lebih Kalau ketemu orang-orang Di kampus Lebih banyak Musuhnya Daripada Lebih banyak temannya Taukah Ketika saya dipulihkan Saya ketemu gitu Ketemu orang yang saya jotos Saya itu Minta maaf Orangnya ternyata Belum kenal Tuhan Malah dia Waktu itu Akhirnya ikut pelayanan Ikut ke gereja kita Akhirnya bertemu bersama-sama Terus kita pernah duduk bareng Dan kita berpikir Konyolnya dulu kita Aku loh Ngomong Tuhan-Tuhan Tapi masih mukul kamu Si anak ini Berkata Sama ya Aku juga dulu Pengen ke gereja Pengen ini Aku rasanya Juga aku berdoa loh Tapi kok sikapku Ke kamu ya begitu ya Taukah Bapak Ibu Kasih yang tulus Menunjukkan siapa kita Anda mau dikatakan Orang percaya Orang Kristen Saya berdoa Anda bisa meneladankan Bagaimana mengasihi Dengan benar Yang mengerti ketahuan Yes Bukan berarti kita itu Terus begini Oh kamu lakukan dosa Aku gak apa-apa Enggak Kita tidak kompromi disitu Kita tetap harus tegas Kasih itu juga tegas loh Anda gak bisa ngomong begini Aku Gak dikasihi Loh kenapa Saya ditegur Teguran itu Salah satu bentuk perhatian Menurut saya Malah saya itu Kalau tidak pernah ditegur Oleh Pastor Bernard Sebagai pemimpin saya Saya akan tanya Ada gak Hal yang harus saya ubah Saya penai Kenapa Karena saya tahu Teguran itu bentuk perhatian Berarti saya itu Diperhatikan Oh ini ada yang salah Ini ditata ya Jadi saya itu gak jalan sendiri Dan saya tahu Saya dikasihi Ada banyak orang melihat Teguran Itu bukan kasih Mari berubah Suami ditegur Istri Ayo Masih anggap itu Sebuah sesuatu yang Apa sih mah Akukan kepala keluarga Atau Anda sadar Itu penolong Anda Sedang memberitahu Tahu Anda Kalau penolong Anda Itu penolong yang sepadan Buka ruang Saya dan istri saya Itu belajar Kadang ada Titik-titik dimana Istri saya itu begini Sudah Ini koko harus berbenah disini Oh ya Saya itu gak Mbak Mbak Ibu Oh ya Saya tahu Karena dia mengasihi saya Kalau dia mengasihi saya Saya mengasahkan Setiap apa yang dia sampaikan Saya itu gak tahu Ini untuk sesuatu kebaikan Hal yang sama Mari belajar Kasih yang sungguh-sungguh Mengasihi dengan sungguh-sungguh Dan Anda harus tahu Anda pun dikasihi dengan sungguh-sungguh Di gereja ini Yang mengerti ketahuan yes Ya Nanti ke depan Kedepan ini ya Anda ketemu bahkan mungkin Orang yang menyebalkan di CG Kasihi Kasihi Jangan malah Aku malah CG lah Ada orang itu Jangan Kasih itu harus sungguh Sungguh Katakan kanan kiri Anda Kasih harus sungguh-sungguh Ya Di akhir zaman itu Kasih jadi dingin kan Tapi saya berdoa ya Justru kasih kita itu Makin sungguh-sungguh Di akhir zaman Ya Jangan ikutan dunia Saya belajar ya Kemarin kita Habis jenguk orang sakit Saya dengan satu leader family Jenguk satu jemaat kita Yang ditabrak dari belakang Jujur Ketika lihat gitu ya Saya itu gak bisa loh Hanya sekedar Ha he he Saya ngelak gitu Tuhan Jangan sampai ada apa-apa Di punggungnya belakang sini Karena dia Mau berdiri itu gak bisa Taukah Saya kontak Leader family Leader family juga Ternyata sudah mau ke sana Ya sudah yuk kita barengan Di sana Taukah Bapak Ibu Saya percaya orangnya itu Ngobrol cerita Kesakitan gitu Tapi Ujungnya ketika Leader ini berkata Boleh gak kita doakan Orangnya tuh Ya aku mau Aku mau Didoakan betulan Mungkin Kita bisa berpikir Bapak Lah Itu kan memang Ya kita harus berdoa Betul Tapi yang menggerakkan itu Itu kasih Kalau pemimpin Leader family ini Tidak mengasihi Orang yang habis ditabrak itu Gak akan diluangkan waktu Gak akan diluangkan waktu Karena kasih Leader family ini Mendoakan Dan itu sembuh Saya percaya Tuhan melihat itu Karena Tuhan mau Menyembuhkan Tetapi kalau leader family Gak punya kasih Dia gak kesana Mungkin hari ini Orangnya tadi gak ibadah Orangnya masih merangkap-merangkap Kesakitan Buat napas aja Kemarin kayaknya Bukan main kok Gerak gitu Saya lihat gitu Terus dia berair gitu Gak tega rasanya Saya gak tega Mari belajar Kalau kita mau disebut Orang percaya Orang Kristen Kasih kita itu Jangan pura-pura Pura-pura itu begini Pernah pura-pura Bapak Ibu Pura-pura sakit Pura-pura apa Pernah Bayangkan Kasih yang pura-pura itu begini Di depan orangnya Kita bisa Ya manis sekali Di belakangnya Kita ngomongin Yang enggak-enggak Kita Menjelek-jelekkan Itu bukan Mengasihi Kasih harus sungguh-sungguh Yang mengerti ketahan Yes Ya Akan diuji Akhir zaman begini Saya berdoa Orang percaya itu Kalau mengasihi itu Sungguh-sungguh Jangan jadi gini ya Oh kita hanya Mau menerima orang-orang Yang sefrekuensi Sama kita No Bahkan kalau orang itu Keluar baru keluar Dari penjara Kita harus buka ruang Supaya mereka mengerti Tuhan juga mengasihi Orang itu Bukankah sama Kalau dilihat ya Menurut saya Saya itu juga dikasihi Terlebih dahulu Oleh Tuhan Saya yang enggak sempurna Tuhan kasihi saya Kenapa sekarang Saya ketika sudah dikasihi Saya harus menetapkan standar Orang-orang yang bisa saya kasihi Saya enggak mau begitu Dan saya berdoa Anda juga tidak begitu Ya mengerti dan setuju Katakan yes Ya Coba sekali lagi Katakan kepada kanan kiri Anda Aku mengasihi mudahan tulus Ya Yang ketiga Hidup orang Kristen Di ayat 9 berkata Berilah tumpangan Seorang yang lain Dengan tidak bersungut-sungut Yang ketiga Sebagai orang yang percaya Orang Kristen Mari belajar Kalau tadi mengasihi Dengan sungguh-sungguh Ini tindakannya Kurangi yang namanya Bersungut-sungut Apalagi kalau kita Sedang menolong seseorang Kadangnya Yang kita tolong Kadang yang kita tolong Tidak sesuai Yang kita harapkan Sudah ditolong Kalau orang Jawa itu bilang Sudah ditulung Malah mentung Sudah ditolong Kok malah begitu Sudah dikasih hati Minta rempelah Sudah dikasih Bantuan Sikapnya kok begitu Sudah dikasih ini loh Eh Enggak terima kasih loh Pak Denny Sudahlah Kalau kita mau disebut Orang percaya Kalau Anda nolong Pastikan itu tulus Dan saya enggak pengen Denger ada sungut-sungut Yang keluar Berapa banyak diantara kita Ketika kita menolong Seseorang Lalu Reaksi dari orang Yang kita tolong Tidak seperti yang kita harapkan Kita bersungut-sungut Kok gini ya Kok gitu ya Kita enggak boleh begitu Kalau kita mau menolong Dengan tulus ya Tolong saja Enggak perlu melihat Kok enggak terima kasih Kok enggak begini Enggak boleh Jangan biasakan kita menjadi Orang yang bersungut-sungut Yang mengerti kataan yes Ada banyak orang Yang saya temui Kadang Kalau nolong itu pamri Tolong itu pamri Saya belajar Kalau kita nolong Responnya nanti Enggak terima kasih Atau apa Sudah Kita mau nolong itu kan Karena kita yang terlebih Terlebih dahulu Melakukan sesuatu Untuk orang itu Kita melakukan Oh kita mau nolong ini Ya sudah Bahkan saya ajari Kalau salah satu Beberapa jemaat kita Kalau ada orang Anda terbeban Untuk membantu Ya sudah bantu Tapi jangan pamri Bantu Tapi jangan begini Nanti thank you ya Sama aku ya Hutang budiya Enggak Bantu-bantu saja Tapi jangan pamri Dan ujungnya Jangan bersungut-sungut Jangan begini Contoh Edo ditolong Pak Ari Ditolong Pak Ari nih Edo nya gak ngomong terima kasih Pak Ari langsung Lain kali Gak usah tak tolong orang seperti ini Gak tahu terima kasih dan lain sebagainya Sudahlah Kita gak fokus kesananya Bagian kita kalau mau nolongnya Tolong aja Jangan bersungut-sungut Yang mengetikkan yes Jangan bersungut-sungut S9-10 Layanilah seorang yang lain Sesuai dengan karunia Yang telah diperoleh Tiap-tiap orang Sebagai pengurus yang baik Dari kasih karunia ala Nah lihat disini Yang pertama kita belajar untuk berdoa Katakan berdoa Yang kedua Belajar untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh Katakan mengasihi dengan sungguh-sungguh Yang ketiga Belajar untuk tidak bersungut-sungut Katakan tidak bersungut-sungut Yang keempat Ayo belajar untuk melayani Tuhan itu kasih karunia dalam hidup kita Ada orang punya karunia kesembuhan Karunia iman dan lain sebagainya Tapi juga ada orang-orang yang Contoh Diberikan karunia Anda itu Bahkan karunia yang simpel Bisa menyanyi Anda bisa untuk Mengatur flow Ibadah dan lain sebagainya Beri dirimu melayani Jangan puas hanya jadi sekedar Jemaat Jangan puas hanya jadi jemaat Kalau Anda bisa melayani Ambil bagian Yang mau katakan yes Kalau Anda bisa melayani Kenapa Anda cuma mau jadi jemaat Anda mau bertanya Pak Denny lah saya itu kan juga Melayani di luar Kalau Anda bisa melayani di luar Di rumah Anda juga harus bisa melayani Ayo sama-sama Beri diri kita untuk melayani Katakan beri diri untuk melayani Ya bahkan Anda suka berdoa Anda suka berdoa Anda bisa gabung Pendoa Beri diri Mari belajar untuk melayani Karena melayani itu Orang bisa berkata bahwa Ah aku mau mengenal Tuhan aja Lebih dekat Tahu gak Bapak Ibu Ketika kita melayani Kita itu kadang juga dibentuk Contoh Ketika Anda melayani mungkin Sebagai Soundman Soundman itu kan gak keliatan Dari stage ini aja Saya cuma lihat kepala setengah ke atas Gak keliatan Bapak Ibu Lah Pak Denny Mau melayani Kok melayani sound Kenapa Coba lihat Soundman itu ya Kita bisa denger suara saya Itu karena soundman Tapi ini sekali bunyi Ngung Semua orang akan lihat kebalah Saya akan disalahkan Semua wah gimana ini soundmannya Evaluasi-evaluasi Tapi tahukah Mereka yang melayani D sound Kalau gak ada mereka Ini ibadah kita PAW tadi gak kedengeran Ini gak kedengeran Setiap kita melayani Itu semuanya ya Kalau di gereja kita Semuanya ujungnya cuma satu Setiap jemaat Bisa mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Anda bisa bayangkan Kita bisa hari ini tuh Nyembah Tuhan Sampai dilawat Tuhan Ada orang-orang yang memberi diri Untuk melayani kita Dan saya berdoa Gak berhenti Hanya di orang-orang Yang sudah melayani Tapi hari ini Anda yang Orang-orang percaya Yang ada di tempat ini Mari libatkan diri Di dalam melayani Tuhan Yang mau katakan amin Ya Coba ngomong kanan kirimu Kamu bisa melayani Di bidang apa Ya Contoh Anda tahu Mungkin istri Anda ini Kalau di kamar mandi Nyanyi-nyanyi terus Ya Ini kayaknya bagus ini Pak Denny Kalau jadi singer Nah Tenang saja Gak usah takut Suruh daftar dulu Kenapa Karena nanti akan ada audisinya Oh Pak Denny Suami saya ini Cuma bisa senyum Bisa senyum Ramah Ya Anda bisa join asir Walaupun asir itu Gak cuma senyum ramah doang Saya juga baru tahu tadi Asir itu ada banyak Ternyata Bapak Ibu Ayo libatkan diri Di dalam melayani Tuhan Apalagi di akhir zaman ini Jangan kita itu sibuk Hanya memikirkan diri sendiri Yang mengerti katakan yes Jangan memikirkan diri kita Diri kita Pergumulan kita Dengan kita melayani Salah satunya adalah Kita menjadi semakin mengerti hati Tuhan Hati Tuhan untuk jiwa-jiwa Hati Tuhan untuk orang-orang Yang datang beribadah Taukah Saya ketika melayani sebagai sound man Tau gak Bapak Ibu Kalau sound man Yang saya sound itu Sampai feedback dan mati Sedih loh Kok sedih Pak Denny Bapak Ibu pernah berpikir gak Bapak Ibu kesini Itu meluangkan waktu Bukan cuma meluangkan Menginvestasikan waktu Betul gak Ada satu setengah jam Yang Anda harusnya bisa lakukan hal yang lain Anda datang untuk mendekat kepada Tuhan Dan sampai disini Saya ngesound Tiba-tiba semuanya itu kacau Saya sedih Sedihnya apa Karena ketika saya melayani Itu bukan bicara saya Itu bicara Tuhan dan umatnya Saya ngesound Acak-acakan Jemaat gak bisa dapat yang terbaik Dan mereka itu malah ini mengganggu Anda Untuk mendekat sama Tuhan Ada si C di mana saya itu sedih Ketika saya melayani begitu Saya berdoa Kedepan ini Akan banyak orang semakin terlibat untuk melayani Yang mau katakan yes Sekarang saya mau tanya Coba pejamkan mata Siapa disini yang sudah terlibat di dalam melayani Angkat tangan tinggi-tinggi Angkat tangan tinggi-tinggi Oke turunkan Buka mata Buka mata Bapak Ibu Saya rasa masih banyak loh Yang Anda itu bisa terlibat melayani Ayo ambil bagian Yang mau katakan amin Nah ayat 11 Jika ada seorang yang berbicara Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah Jika ada orang yang melayani Baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu Karena Yesus Kristus ialah empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya Amin Mari kita belajar Kalau yang pertama kita belajar Sebagai orang percaya kita harus bisa berdoa Katakan berdoa Yang kedua sebagai orang percaya kita harus bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh Katakan kanan kiri Anda Aku mau mengasihimu dengan sungguh-sungguh Yang ketiga sebagai orang percaya kita harus meninggalkan sungguh-sungguh Yang keempat belajar untuk melayani Yang kelima Mari belajar untuk memuliakan nama Tuhan Memuliakan nama Tuhan dengan apa? Saya berdoa hidup Anda tidak ada yang jadi batu sandungan Batu sandungan di apa saja Pak Denny? Perkataan Kalau memang itu perkataan pastikan itu mengandung kebenaran Jangan perkataan itu asal sumpah serapa kata-kata kotor Yang kedua juga tindakan Saya berdoa Bapak Yusra sekalian Anda akan menjadi orang-orang yang bertumbuh Dan bukan jadi batu sandungan Yang mengerti katakan yes Yang mengerti katakan amen Ya mari belajar Lima hal ini mari kita belajar di akhir zaman Lihat ya di akhir zaman Orang ya mau berdoa di tengah tantangan itu sulit loh Sulit gak? Sulit Di akhir zaman orang untuk mengasihi Kadang ya masih pilah-pilah Kita gak bisa sangkal Alkitab menulis Di akhir zaman kasih akan menjadi dingin kan? Ayo jangan Pertahankan kasih kita gak boleh dingin Yang ketiga Di akhir zaman di tengah tantangan yang begitu rupa Banyak orang Lebih suka mengeluh Bersungut Di akhir zaman Lebih banyak orang apa? Egois dengan diri Sendiri Melayani itu seperti sesuatu yang mahal Gak usah lah melayani Kita ke gereja, ke gereja aja Ngapain melayani? Mari kita berubah Kita gak demikian Kita melayani Karena kita tahu siapa yang kita layani Yang mengerti katakan yes Dan yang keempat Yang kelima Bapak Ibu Banyak orang di akhir zaman Jadi batu Sandungan Gak peduli itu influencer Gak peduli Anda pekerjaannya apa Banyak orang itu lebih memilih jadi batu sandungan Saya berdoa Jemaat kita kayak misalnya tiga Anda tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain Yang mengerti katakan yes Kenapa kita gak mau jadi batu sandungan? Karena satu hal Karena dibalik kita sebagai orang percaya Ingat selalu ada kata-kata begini Kita percaya sebagai orang percaya Berarti kita mempercayai satu pribadi Yaitu Allah kita Saya gak mau ya Ada pribadi lain di luar sana Berkata Ya orang Kristen kan kayak gitu Pernah dengar? Orang Kristen ya telatan ya orang Kristen Kerja, molosan orang Kristen Nah itu kan orang Kristen Kita harus ubah Image dari kekristenan Yang ada baik di kota salah tiga Maupun di luar sana Orang Kristen bukan orang yang jadi batu sandungan Yang mengerti katakan yes Orang Kristen adalah orang yang harusnya Bisa dipercaya halal besar Bukan malah Ah neka gitu ya kasih orang Kristen aja Mereka kan sukanya begini Jangan Jangan Jadilah teladan Supaya apa? Nama Allah dipermu Ya kan Dihing Jangan 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 Terima kasih.